Intro Pak, kalau menurut saya, lebih baik Bapak jangan ganggu cinta lagi, Pak. Karena sekarang cinta itu sedang hamil. Apa? Cinta hamil? Kamu jangan bercanda sama aku ya. Tidak, Pak. Cinta itu sedang hamil, Pak. Dan saya harap, kalau bisa, Bapak jangan ganggu perempuan yang sedang mengandung. Lagipula cinta sejati Bapak itu kan perempuan yang ada di dalam peti. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Jangan pernah mengatakan itu sama calon istri aku, Nadia. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Jangan sampai aku melakukan hal yang kamu tidak inginkan. Pergi! Pergi! Cinta! 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 Baik! Baik! Aku punya kabar baik, Pa. Kabar apaan? Kabar baik apa itu, Pa? Baik, Pa. Cinta hamil. Kamu serius? Iya, Pa. Papa sebentar lagi akan pilihan cucu. Alhamdulillah berselamat ya, Pak. Berarti bentar lagi Papa akan jadi kakek dan gue akan jadi om, dong. Iya. Kenapa sebentar lagi kita akan jadi Papa? Aku disialkan. 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 Sepertinya ini saat yang tepat untuk pergi dan membiarkan mereka bahagia. Aku disialkan.. Aku disialkan. Aku disialkan. Aku disialkan. Ko baju sama tasnya Cinta gak ada? Gak ada ya? Mas Revan? Mas? Mas Revan? Sinta? Ada apa sayang? Mas, Sinta gak ada. Sinta gak ada? Ya bareng-barengnya juga gak ada. Dia pergi kemana ya? Dia tuh gak punya siapa-siapa di Jakarta. Apa jangan-jangan Sinta sudah mengetahui kalau Cinta hamil? Cinta, apa Sinta tahu kamu hamil? Ya, dia yang melintas PKku. Mungkin itu sebabnya dia gak mau merepotkan kita lagi. Mas, tapi kamu berhutang budi sama dia. Kasian kau udah sendirian di Jakarta. Selamat tinggal dan selamat bahagia ya Mas Revan. Apa yang terjadi di antara kita itu hanya kepura-puraan. Riki yang menyuruhku. Tapi aku akan pergi sekarang dari hidupmu. Ada apa Mas? Gak ada apa-apa Cinta. Jadi... Apa yang Papa sama Bayu ngomong itu benar? Ini keterlaluan. Jadi semua ini cuma salah satu permainannya Riki. Ketika, mereka akan pergi. Ketika, mereka akan discussions. Ketika, mereka akan riambung. Ketika, mereka akan mengetahui. Terima kasih.